Yang akan disampaikan Bunda Nova Kepadanya saya persilahkan Silahkan Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah'manirohim Robi isrohli sodri wa yasir li amri Wahdul uqdatan yulisani yafqahu qawli Pertama-tama saya mengucapkan Terima kasih banyak kepada Bunda Rohmas, laku kepala sekolah Pak Utam Babu Salam yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan sharing atau sosialisasi di hari ini juga kepada Bunda-Bunda Guru dan yang terpenting juga mama-mama hebat dari orang tua apa namanya, murid-murid di Babu Salam dan saya merasa bahwa kalau yang udah jadi keluarga Babu Salam tuh kalau menurut saya pribadi ya, gak bisa move on bahkan kemarin mungkin mama-mama juga udah pernah tau ada yang namanya Genby Action, aksi dari Genby, bahkan sampai ke alumni-nya pun mereka tetap menjadi pembelajar senjati, insyaallah salah satunya dengan acara-acara yang seperti ini ya, yang difasilitasi oleh Babu Salam. Sebelumnya mohon maaf, mohon izin bertanya suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Alhamdulillah, baik baik, nah sebelum mulai saya mau mulai dengan pantun dulu ya, sebelum materinya nanti minta tolong mama-mama kerjasamanya dengan bilang cakep gitu ya kalau pantun kan biasanya ada cakepnya ya baik, ini saya agak nyontek sedikit karena baru banget dibikin mohon maaf pergi ke Medan melihat pemandangan alam lewat bandara cakep lewat bandara Kuala Namu selalu salut dengan mama-mama Babu Salam mama-mama Solihah dan generasi mencari ilmu Masya Allah ya, jadi disini saya mau garisbawahi generasi yang memang mama-mamanya tuh gemar untuk mencari ilmu kenapa sih harus digarisbawahi sih mencari ilmu karena seperti yang kita tahu bersama kalau misalnya wanita ya, mama-mama itu kan pasti katanya yang paling berperan itu kan perasaannya dibanding logika nah, kita sudah berperasangka atau perasaan udah bener nih gitu ya contohnya dari masih baik masih mengasihi memberi asih perasaan udah bener gak sih asihnya tapi ternyata logikanya gitu ya pelekatannya kurang tepat udah bener gak sih makannya anak saya tetap GTM oh ternyata ada ilmu-ilmu untuk mengatasi anak GTM saya udah bener cara apa ya belajar untuk membaca anak saya gitu ya udah saya drill supaya pintar menulis pintar berhitung gitu ya tapi hanya di drilling saja padahal kenyataannya banyak sekali ilmu-ilmu untuk anak nantinya mahir calistung dengan prabambaca pramenulis dan lain sebagainya nah, dari sini bahwa kita bener-bener butuh akan ilmu agar jangan hanya perasaan kita saja yang berperan gitu ya baik saya izin share screen ya mama-mama semua sudah terlihat sudah ya sudah ya baik oke kali ini oke kali ini tema yang akan kita bawakan adalah optimalisasi peran orang tua dalam meningkatkan kecakapan literasi sejak dini sebelumnya salam kenal terlebih dahulu untuk mama-mama yang belum pernah bertemu dengan saya saya Nova Tompuno tadi sudah diinfokan oleh MC ya bahwa saya adalah orang tua dari alumni Babu Salam yaitu Gaza dan Zahra saya juga sebagai fasilitator ibu penggerak dari Sidina Komuniti Sidina Komuniti ini adalah komunitas resmi dari Kemendikbud jadi tugasnya adalah melakukan sosialisasi atau perpanjangan tangan dari Kemendikbud untuk mensosialisasi program-program kebijakan dan lain sebagainya nah sebagai fasilitator tentu saja tugas saya adalah melakukan sosialisasi dan salah satunya yang kita lakukan di hari ini nah kenapa sih kita harus melek literasi kenapa kita harus mulai apa ya pengen tahu nih pentingnya literasi untuk kita itu apa nah ternyata tingkat literasi kita ini di dunia ya di peringkat PISA Indonesia itu termasuk 10 terbawah sejak tahun 2000 PISA itu apa jadi PISA adalah Program for International Student Assessment adalah studi internasional yang menilai kualitas sistem pendidikan nah dengan mengukur hasil belajar anak usia 15 tahun yang esensial di bidang membaca matematika dan juga sains gitu ya jadi tiga hal ini yang diukur lalu diberikan peringkat nah ternyata peringkat Indonesia ini adalah 10 terbawah sejak tahun 2000 selain itu ada juga Assessment National 2021 ini menyebutkan bahwa 1 dari 2 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi bayangkan ya anak-anak kalau asesmen itu kan kelas 5 lalu kelas 11 ya kalau gak salah ya sama pokoknya yang mereka itu diukurnya itu tentang tiket literasi dan numerasi ternyata satu dari peserta didiknya ini belum mencapai kompetensi minimumnya gitu sangat disayangkan sekali ya nah pengen tahu dulu nih mama-mama ada yang tahu gak literasi itu apa boleh di kolom chat atau misalnya ada yang mau open mic juga boleh ada yang ingin kemampuan membaca kemampuan membaca oke ada lagi satu lagi literasi itu kemampuan membaca oke ada lagi mungkin satu orang lagi atau bunda guru boleh literasi itu apa ini saya belum bisa melihat kolom chatnya tapi biasanya seperti itu ya literasi itu dihubungkannya itu dengan bacaan membaca membaca buku gitu ya literasi itu dihubungkannya dengan hal-hal yang seperti itu padahal literasi itu sangat luas nah seperti disini contohnya jadi literasi itu adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca menulis berbicara menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari ya jadi gak sekedar baca tulis aja gitu ya tapi juga disini ada menulis berbicara berbicara pun sama gitu ya berhitung memecahkan masalah jadi intinya itu literasi itu untuk memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari nah jenis literasi ini ada enam jadi bukan hanya baca tulis aja tapi ada literasi numerasi literasi sains literasi digital finansial dan juga literasi budaya dan keluarga kita fokus ke literasi anak usia dini karena memang disini kan paut ya jadi anak-anak usia dini nah untuk anak-anak usia dini ini konsepnya adalah merupakan proses belajar yang berkelanjutan yang sangat dinamis mulai dari munculnya rasa ingin tahu curiosity kita tahu ya yang namanya bayi toddler gitu ya batita balita gitu ya sampai umur 8 tahun ini tuh tingkat kekepoannya tuh sangat tinggi gitu ya curiosity mereka tuh sangat-sangat tinggi nah tapi biasanya kekepoan mereka itu dihalang oleh kita sendiri gitu misalnya bayi saja ada anak yang ingin memasukkan tangannya ke dalam mulutmu gak pakai sarung tangan kan gitu dimasukin gini langsung ditarik gak boleh kotor dipakain sarung tangan padahal yang namanya stimulasi oral itu sangat baik sejak usia dini sejak baik gak apa-apa dimasukin aja tangannya dengan catatan tangannya bersih sering dibersihkan kenapa sih kita penting gitu ya membiarkan bayi untuk memasukkan tangannya ke dalam mulut karena refleks muntah bayi itu awalnya ada di depan nah seiring berjalannya waktu kalau dia sering memasukkan tangannya ke dalam mulutnya refleksnya tuh akan ke belakang akhirnya jadi akhirnya kalau misalnya dimasukkan sesuatu dia gak gampang muntah dia gak gampang tersedak nah si stimulasi seperti ini kalau dari awal aja udah dihentikan oleh kita gitu ya dengan pemakaian sarung tangan dia mau masukin ke dalam mulut terus langsung dicegah oleh orang tuanya gitu nah nanti selanjutnya seperti apa anaknya susah makan GTM lalu juga dari segi nanti mungkin Bunda Rohma pernah atau mungkin pernah gak ya yang ngomongin bahwa memang dari bayi itu sangat berpengaruh terhadap nanti bagaimana dia calistungnya gitu ya termasuk dari oralnya sendiri gitu ya jadi dari menghisap asi lalu makan kalau misalnya dia tidak terbiasa ada stimulasi oral nanti makannya itu gak mau makan-makan yang teksturnya naik gitu ya pengennya yang bubur-buburan aja akhirnya dengan bubur-buburan aja karena pas siap dikasih makan anaknya menolak tersedak dan lain sebagainya gitu nah justru nanti ke depannya orang tua itu malah tidak ingin menaikkan tekstur akhirnya apa akhirnya karena tidak tersimulasi dengan baik anaknya jadi kesulitan berbicara lalu juga ada juga lantik speech delay dan lain-lain salah satunya kemungkinan juga ada karena itu jadi gak apa-apa biarkan si anak-anak baik yang kepo ini kita fasilitasi kekepoannya tapi dengan catatan kita harus melihat juga kebersihan dan genitas PHBS-nya tetap di jalan lalu setelah dia kepo lalu dia juga akhirnya bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis berbahasa lisan dan kemampuan membaca dan menulis jadi gak ujuk-ujuk anak itu langsung dari awal pokoknya langsung kita kasih sesuatu untuk menulis dan membaca gak ada karena si kemampuan membaca menulisnya kan terakhir ya jadi dari si kepo-nya ini berpikir kritis lalu berbahasa lisan baru dia nanti mampu untuk membaca dan menulis nah literasi anak usia dini itu sangat erat kaitannya dengan perkembangan kemampuan berbahasa anak dimana pada usia 5-6 tahun anak itu harus mampu memahami bahasa dan menyampaikan bahasa yang berkaitan dengan proses keaksaraan awal proses keaksaraan awal itu apa yaitu mengenal bunyi huruf awal dari suatu benda lalu dia juga bisa membaca namanya sendiri dia tahu menulis namanya sendiri itu ya keaksaraan awal itu seperti itu pada tahap ini merupakan masa terbaik bagi anak untuk lebih mudah belajar dengan hal berbagai hal melalui panca indranya melalui indra pendengarannya penglihatan perasa peraba dan penciuman dalam mengembangkan kemampuannya berliterasi si stimulasi pendengaran penglihatan perasa peraba dan penciuman ini alhamdulillahnya sekali lagi saya selalu bilang bahwa privilege banget sekolah di Babu Salam karena sudah difasilitasi oleh sekolah dengan berbagai macam stimulasi sensori ada vestibular dan lain sebagainya apalagi sampai bukan cuma di sekolah doang ternyata ada yang namanya AWP itu mama-mama itu harusnya sangat bersyukur dengan begitu kita bisa lebih mudah lagi untuk mensimulasi anak nah perkembangan literasi ini yaitu perkembangan pengatuan bahasa bunyi kata kalimat dan makna dan keterampilan berbahasa yang dimulai dari menyimak berbicara menulis dan membaca dalam proses berkomunikasi berdasarkan proses berpikir yang pertama ini ternyata bukan menulis membaca ya tapi menyimak disini ya menyimak nah jadi gak ujuk-ujuk anak itu bisa ngomong gitu ya berbicara disini kan berarti dia harus menyimak dulu gak ujuk-ujuk anak itu bisa menulis kalau dia tidak menyimak orang tuanya melakukan sesuatu dalam hal menulis dan juga membaca gitu ya nah ini penting banget gitu ya peran orang tuanya gimana si anak bisa menyimak kalau gak ada yang bisa disimak oleh dia bagaimana anak itu bisa mengetahui sesuatu bisa mengenal suatu hal kalau orang tuanya juga tidak memberikan suatu informasi bagi dia gitu ya tidak ada yang bisa dicimak oleh dia banyak yang bilang saya gak suka baca saya gak punya buku bacaan coba mama-mama di rumah saya yakin insya Allah mama-mama itu pasti punya minimal satu buku bacaan dan insya Allah juga dibaca setiap hari ada yang tahu gak apa kira-kira mama-mama satu buku penting ini yang pasti dibaca setiap hari insya Allah dan semua keluarga itu pasti punya Al-Quran Masya Allah betul sekali betul sekali Al-Quran pada saat kita membaca Al-Quran itu kalau saya pribadi bukan hanya kadang kita apalagi masih bayi aduh ribet anaknya tidur dulu atau aduh ribet anaknya sama siapa dulu saya baca sendiri kalau bisa justru anak itu menyimak melihat pada saat kita membaca Al-Quran itu dan kalau bisa dengan kan baca Al-Quran itu kan cepat-cepat jangan dengan partil dengan benar walaupun misalnya saya gak bisa dilagamin yang gak bisa bagus-bagus gak apa-apa yang penting pada saat kita baca Al-Quran kita senang kita menikmati baca Al-Quran itu jadi anak juga kan melihat oh begitu ya ada yang dibaca mama saya senang bacanya dan kadang-kadang ngajak ke anak nah ini walaupun anaknya masih bayi gak apa-apa dan lagi baca Al-Quran Al-Qurannya seperti ini artinya seperti ini itu kan orang tua memberikan pengalaman interaksi yang sangat bermakna bagi anak jadi anak pun dari awal sudah melihat bahwa membaca itu memang suatu kebutuhan karena setiap hari apalagi Al-Quran suatu kebutuhan dan suatu hal yang menyenangkan dan saya juga yakin yang namanya minat baca itu sebenarnya sangat-sangat tinggi setuju gak mama-mama kalau minat baca itu sangat tinggi ada yang setuju atau ada yang menolak setuju gak kalau minat baca itu sangat tinggi jadi minat baca itu sangat tinggi dilihat dari minat baca mama-mama membuka Whatsapp nah Whatsapp tuh kan wah kadang-kadang udah seneng banget tuh kalau udah Whatsappan apalagi sama bestinya gitu ya karena saya menurut saya tuh minat baca orang Indonesia bahkan dunia tuh sebenarnya tinggi minat bacanya otomatis kalau misalnya minat baca tinggi itu pasti bacaan-bacaan tertentu gitu ya kenapa karena minat baca yang tinggi tidak sebanding kadang-kadang dengan daya baca contohnya pada saat kita membaca Whatsapp informasi-informasi yang panjang yang banyak sekali kata-katanya contohnya juga misalnya informasi-informasi dari sekolah misalnya anak mau bawa ini mau bawa itu kadang-kadang udah bingung aduh kebanyakan malah jadinya pas hari itu gak dibawa gitu ya karena saking banyaknya informasi dia bingung karena ya itu daya bacanya masih rendah nah pentingnya literasi anak usia dini untuk membantu anak dalam memahami orang lain dan lingkungan sekitarnya meningkatkan kreativitas dan kemampuan anak untuk berpikir logis meningkatkan kecandasan anak dalam berbagai bidang akademik emosional dan spiritual melatih kemampuan dasar anak yang dibutuhkan pada jingjang pendidikan selanjutnya dan menumbuhkan minat anak terhadap keaksaratan nah si literasi ini sangat penting banget di abad 21 untuk apa sebagai kompetensi yang dibutuhan untuk melanjutkan belajar di tingkat pendidikan selanjutnya minimal yang paling krusial deh gitu kalaupun misalnya anak saya yang suka baca buku minimal dia bisa mengerti teks yang ada di buku pelajarannya bagaimana dia bisa menjadi anak yang bukan pintar ya minimal dia mengerti lah gitu dia belajar apa di teks bukunya itu seperti apa ada soal lalu dia jawab minimal kan untuk itu aja dulu gitu ya gak perlu yang anaknya harus suka baca lalu juga dia jadi penulis dan lain sebagainya enggak minimal ini aja dulu jadi kompetensi untuk melanjutkan ke tingkat belajar selanjutnya lalu karena ada daya sain tinggi di era berbasis teknologi dan digital terutama di kancah internasional ini juga sangat berpengaruh ya gitu dimana kalau misalnya zaman sekarang industri 4.0 gitu ya banyak yang udah menggunakan AI menggunakan robot dan sebagainya gitu bahkan ada juga sekarang itu kan kayak di zoom aja ada untuk menuliskan notulen itu kan pakai AI gitu ya lalu juga di restoran-restoran tertentu di Jepang udah banyak nih ada si pramu sajinya itu robot gitu ya nah kalau misalnya kita literasinya juga kurang baik bagaimana kita bisa istilahnya berkompetensi dengan si perkembangan teknologi ini nah yang penting juga kita bisa mampu memilah informasi dan waspada terhadap hoax yang disebarkan di masyarakat ini hoax ini saya ngerasa banget paling sering waktu itu pada saat pandemi ya banyak sih kali hoax-hoax gitu dan kalau saya dapat informasi misalnya share yang udah kan ketahuan ya berapa kali di share ribuan kali forward message gitu pas saya lihat saya mau nge-share juga saya baca dulu kan ya kalau yang yang insya Allah melek literasi gitu kan dibaca dulu ini bener apa enggak gitu lalu dicari tahu adakah website-website yang bisa mengecek hoax pada saat pandemi dicek dulu bener apa enggak oh ternyata bener kalau bener oke gak apa-apa di share kalau misalnya salah misalnya itu hoax itu bener-bener hoax kita ingatkan orang yang share lalu juga diingatkan juga ke orang-orang kalau misalnya mau melihat sesuatu boleh cek di website ini gitu seperti itu ya jadi kita gak gampang kemakan hoax nah kapan dan bagaimana kemampuan literasi ini mulai dikembangkan disini kalau saya sih gambarnya sejak bayi ya padahal saya yakin perkembangan itu bisa dimulai sejak dalam kandungan mama-mama juga kan mungkin terbiasa ya untuk membacakan Quran lalu juga terbiasa untuk mendengarkan kalau yang dulu tuh lagu-lagu Mozart dan sebagainya gitu ya tapi kan kalau kita orang Indonesia yaudah Quran aja gitu ya orang Muslim Quran aja gitu membacakan atau mendengarkan murah-murah bisa dimulai dari situ jadi nanti bayinya itu dalam kandungan itu bisa menyimak dan khususnya lagi setelah lahir dari bayi itu bisa kita tingkatkan kemampuan literasi dengan cara seperti apa melalui penataan lingkungan yang mendukung munculnya literasi pada anak serta kegiatan sehari-hari bersama orang tua atau keluarga lain nah caranya dengan misalnya dengan penyediaan pojok baca dan penataan lingkungan main yang kaya akan literasi nah dukungan orang tua ini dalam memberikan pengalaman literasi yang bermakna itu tadi satu ya menjadi role model bagaimana kita menjadi teladan terbaik bagi anak gitu ya bahwa oh iya bahwa baca buku itu penting baca koreng itu penting lalu kita juga sering menyimak sesuatu lalu kita juga bisa memilah-milah hoax mana yang hoax mana yang enggak dari situ anak tuh udah bisa melihat bahwa oh memang untuk kita bisa dapat keterampilan hidup yang penting itu salah satunya adalah literasi nah menciptakan susana yang nyaman dan menyenangkan jadi anak tuh senantiasa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ide informasi dan perasaannya hal ini membuat anak percaya diri dan anak pun akan terlatih menjadi pendengar yang baik dan mendorong anak untuk berpikir kritis dengan mengajukan pertanyaan terbuka pertanyaan terbuka mengundang anak untuk menjelaskan menceritakan atau memberikan informasi caranya salah satunya dengan kegiatan bermain yang bermakna dan juga menyenangkan upaya mengembangkan kecakapan literasi sejak ini itu seperti apa nah ini saya informasikan beberapa contohnya yaitu bercerita bernyanyi membacakan buku mengidentifikasikan beragam huruf dan angka suku kata dan kata yang diakrabi membuat buku cerita bergambar dan juga bermain nah dengan bercerita bercerita itu dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak dalam melakukan komunikasi secara lisan melalui susunan kata sederhana yang lebih terstruktur dan meningkatkan kosa kata beri pertanyaan pemantik pada saat orang tua itu sudah bercerita misalnya tadi cerita tentang fabel ya fabel hewan lalu ditanya ke anaknya hewan apa saja ya yang ada dalam cerita tadi biarkan anak menjawab siapa ya tokoh yang paling kamu sukai di cerita itu nah eksplorasi lain yang dapat dilakukan itu juga bisa mengajak anak untuk membuat prakarya yang akan digunakan sebagai media ketika bercerita contohnya disini ada contoh Zahra waktu itu bermain boneka tangan nah si boneka tangannya ini waktu itu kita bikin di acara ngopi forbis bersama orang tua murid juga mama Zumar mama Zumar itu mengajarkan kita untuk membuat boneka tangan dan waktu itu Zahra senang banget gitu ya dan dia itu senang kebetulan juga suka sama kelinci gitu jadi wah dibawa kemana-mana gitu ya buku-buku tentang kelincinya dia keluarin gitu makin excited gitu ya walaupun dengan tidak dengan bacaan pun gak apa-apa misalnya kita bercerita gitu kalau misalnya dia bilang saya gak bisa ngedongeng saya gak tau dongeng apa gak apa-apa orang tuanya baca dulu aja di Google kan banyak banget tuh dongeng-dongeng kalau misalnya ada yang lupa bahkan misalnya yang lebih baik sih mendongengkan atau menceritakan buku-buku tentang kisah Nabi ya kisah Nabi, sahabat-sahabat Nabi dan lain sebagainya itu lebih baik lagi nah kita juga bisa menangkatkan kemampuan literasi anak tuh dengan bernyanyi kalau anak-anak tuh biasanya seneng ya bernyanyi bergerak gitu ya nyanyikan sebuah lagu itu dapat meningkatkan kosa kata anak melalui kemampuan kemampuan anak berbicara secara lisan dan juga bisa lebih pede untuk mengekspresikan diri contohnya lagu fonetik bahasa Indonesia udah pada tau ya mama-mamanya ya A untuk apel A, 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 A B untuk B, E, B B, B, B C untuk cacing C, C, C D untuk domba D, D, D gitu atau biar lebih seru lagi bisa mama-mamanya sama anaknya nih mengarang lagu gitu ya sesuai dengan apa yang dilihat itu saya tuh sering banget mengarang lagu yang ngeliat aja gitu di luar apa dimana gitu sampai anak saya waktu itu gaza umur dua tahun kurang lebih dia menciptakan lagu sendiri gitu ya dia nyanyain lagunya kurang lebih seperti ini jangan buang sampah sembarangan jangan buang sampah sembarangan terus dia tambahin hei hei gitu buangnya di tempat sampah hei hei gitu atau juga ada lagu yang ini saya kenapa saya masih ingat karena waktu itu saya rekam gitu ya kalau gaza nyanyi apalagi lagu-lagu yang dia bikin sendiri gitu saya rekam ada juga yang suara apa itu suara mobil suara burung gitu nah itu bisa loh meningkatkan kemampuan literasi anak nah ini juga ya membacakan buku tadi kan sudah bilang bahwa literasi adalah membacakan buku kemampuan membaca nah saat anak sudah mulai menguasai bahasa lisan dengan baik dengan berbicara dan mendengarkan maka anak itu siap untuk menguasai keterampilan membaca dan menulisnya anak akan dapat mengenal bahasa tulisan dengan lebih baik saatnya memiliki pusat kata yang cukup dapat memahami bahasa dapat berkomunikasi dengan orang lain melalui bahasa lisan dan mengenali semua nah contohnya ini pada saat itu lagi ikut acara Gernas Baku ya kalau gak salah Gerakan Nasional membacakan buku dari Babu Salam juga ikut waktu itu beberapa mama-mama waktu itu membacakan buku ini Rum Turit yang penghuni rumah tua dari sini bisa dipantik ya si anak dengan pertanyaan-pertanyaan misalnya gambar apa saja yang ada dalam sempul buku ini dengan begitu kan kita bisa tahu dia bisa menyebab dengan baik atau tidak dan lalu kira-kira apa ya yang dilakukan oleh anak-anak ini anak-anak yang ada di sampul bukunya kalau misalnya dia bisa menyimak dengan baik dan dia engage dengan ceritanya dengan bukunya otomatis dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu nah membacakan buku ini juga sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan contohnya adalah read aloud mama-mama juga mungkin sudah tahu ya read aloud itu apa gak usah lama-lama minimal 15 menit aja per hari nah contohnya di si read aloud ini bisa membangun keterampilan literasi melalui pengenalan bunyi intonasi kemampuan mendengar berbicara membaca dan menulis dan juga mengkondisikan anak-anak untuk mengasosiasikan membaca sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan menciptakan pengetahuan yang menjadi dasar bagi anak membangun kosa kata mempererat ikatan orang tua dan anak ini bondingnya bagus banget pokoknya kalau bacain buku itu bondingnya bagus banget apalagi ayah dengan anak itu benar-benar ngasih bonding yang luar biasa dan memberikan contoh cara membaca yang baik reading role model nah cara membaca yang baik ini nih kita perlu asah sejak gini kenapa kemarin itu saya pernah ikut seminar juga tentang literasi jadi ternyata ada anak-anak usia SMT atau SD level atas yang 4, 5, 6 dan SMT awal itu baca bukunya itu masih kayak gini saat sedang bersiap-siap ibu masuk ke dalam kamar dan berujak Pak pelatih mengabarkan bahwa hari ini melatihnya dibatalkan karena Pak pelatih sedang sakit mendengar ucapan ibu blablabla kayak gitu doang mana enak didengar kalau misalnya orang tuanya membacakan buku seperti itu anak juga jadi nggak engage anak juga malah mungkin jadi nggak merhatiin gitu ya anak ngerasa cepetan dong selesai cepetan dong selesai seru banget sih baca ini jadi kita jadi reading role modelnya tadi kan intonasi melalui pengenalan bunyi intonasi nah intonasinya itu jadi kan nada jeda dan temponya juga perlu diperhatikan nah ini buku yang saya pakai dari Vidya Duwina Pramita dengan ilustratanya Fami dan Stella judulnya gitu merasa kecepat saya mohon izin ya mama-mama salah satu ada yang membacakan nyaring teks ini sedikit nih boleh silahkan ada yang berani untuk membacakan nyaringnya ayo mama-mama ada mama-mama siapa aja nih coba ada mama Isan mama Isan coba eh mama Isan mana ya sebentar mama mama siapa ya ini saya random aja ya kalau ada yang mau misalnya ah saya aja silahkan kalau enggak nanti saya tunjuk mamah-mama mama-mama ada yang mau coba baca buku mama Atskan mama Atskan lagi online online ma Atskan online ma oke siap nah ini juga nih mama keren nih ibu-ibu kerja tapi yang luar biasa nih sama diinspiratif sekali silahkan mama bisa dibacain oke boleh dibaca dalam hati dulu boleh dibaca dalam hati dulu juga boleh silahkan ini enggak akan dinilai enggak akan dinilai bagus insya Allah bagus pasti bagus saat sedang bersiap-siap ibu masuk ke dalam kamar dan berujar Hito Pak pelatih mengabarkan bahwa hari ini latihan dibatalkan karena Pak pelatih sedang sakit mendengar ucapan ibu dadaku terasa sesak seperti mau meletus badanku mendadak rasa lemas dan mataku jadi panas ibu duduk di debanku lalu mengusap pelan punggungku Hito merasa kecewa ya aku ingin menjawab pertanyaan ibu tapi suaraku seperti tersangkut di tengkorokan tak ada suara yang keluar bibirku bergetar aku menganggup dan tak lama air mataku tumpah iya bu Hito kecewa bu gimana ma Masya Allah keren 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 Masya Allah Barakallah Mama Aska terima kasih banyak ya iya nah beda banget ya dengan yang saya baca di awal gitu gimana anak bisa engage dengan ceritanya dengan bukunya dan si pesan moralnya juga mungkin gak akan nyampe gitu ya tentang si Hito merasa kecewa ini kan enak ya iya bu Hito kecewa huhuhu gitu kalau misalnya kita baca gini iya bu Hito kecewa huhuhu anak juga bingung oh kecewa tuh seperti itu ya gitu gak paham dia kalau misalnya bacanya gak dengan nada jeda tempo dan juga intonasi baik terima kasih sekali lagi ya Mama Nya Askan ya Masya Allah nah baik nah selanjutnya kegiatan seru lainnya dengan buku adalah bookish play siapa nih Mama Mama yang pernah melakukan bookish play dengan anak-anaknya jadi si bookish play ini aktivitas bermain dimana buku ini sebagai si pusat aktivitasnya nah pada intinya adalah memvisualisasikan isi buku bisa berupa tokohnya konsep ide gagasan atau alur cerita pada buku itu dengan visualisasi ini anak menjadi lebih dekat dengan bukunya lebih engage dengan bukunya contohnya ini ya ada contoh buku dan ada gambar-gambar hewannya ada mainan hewan nih ibunya nih boleh dimainkan jadi anak tuh jadi lebih kebalyang gitu atau contohnya waktu itu saya pernah beberapa kali buku istri juga tentang buku aduh saya lupa bukunya dimana buku pemadam kebakaran disitu tuh dijelasin kalau misalnya pemadam kebakaran itu ngambil airnya dari mana lalu ada si truk pemadam kebakarannya ada tangganya kan tuh di buku itu dijelasin tangganya itu boleh dinaiki oleh berapa orang maksimalnya lalu bagaimana cara mengatur posisinya gitu disitu ada dijelasin nah itu saya ambil tuh truk-trukan si ROI kalau gak salah ya namanya kalau yang si Robokal Poli jadi saya ambil truk pemadam kebakaran bohong-boongan lalu juga ada rumah-rumahan lalu ada api disitu apinya juga dari kertas yang suruh yang saya print ada juga yang kertas yang suruh menggambar gitu anaknya suruh menggambar api diwarnain lalu ditempel-tempel gitu ya terus juga ada nomor telepon yang bisa dihubungin kalau misalnya ada kebakaran gitu di nomor berapa lalu saya ambil handphone mainan atau handphone yang udah rusak gitu ditaruh di sekitar situ lalu mulai deh ada kebakaran gitu oh gimana si truknya lewat harus membunyikan apa si Rinne gitu dan kebetulan juga karena saya ada buku ini ya emergency vehicles gitu ini ada bunyi-bunyinya nah seperti ini gitu jadi ini jadi Zara tuh malah makin senang gitu oh seperti itu ya bunyi si Rinne nya ya gitu seperti itu ya bun gitu wah lalu anak tuh jadi lebih ngerti gitu dengan sekali buki display aja dia langsung teringat di memori otaknya bahwa oh kalau kebakaran itu seperti ini nanti menghubungi siapa lalu bunyi si Rinne nya seperti apa dan lain sebagainya jadi lebih engage dengan buku dan juga ceritanya nah kalau misalnya buku-buku yang lain tadi kan ada literasi-literasi lain ya selain baca tulis ada literasi digital literasi numerasi finansial dan sebagainya ini ada buku-buku yang istilahnya buku-bukunya itu tentang hal itu literasi numerasi bisa dengan buku-buku yang mengenalkan angka lalu literasi sains buku-buku yang mengenalkan tentang fenomena di sekitar kita baik itu tubuh manusia lalu juga fenomena alam dan lain sebagainya finansial juga ada nih bukunya Atirah Mustajab kalau mama-mama suka beli buku ini udah terkenal banget ya bukunya Atirah Mustajab ini keren-keren bagus-bagus Masya Allah ini contohnya ada uang kembalian dan literasi budaya dan keluargaan juga ada bukunya Nah selain buku juga kita juga gak cuman sekedar buku yang kita kasih ke anak tapi ada penyediaan buku yang bermutu sesuai dengan jenjangnya jadi gak mungkin dong anak bayi masih dua bulan kita kasih buku Harry Potter misalnya atau buku-buku yang novel-novel buku-buku Sherlock Holmes misalnya yang mama-mamanya suka Sherlock Holmes atau buku-buku pelajaran misalnya yang lagi kuliah lagi apa oh ini tekstur dan rasa makanan gak mungkin dong kita menjelasin anak tentang taste buds misalnya tentang oh campuran keempat rasa primer dapat dikombinasikan dengan bau dan lain sebagainya enggak jadi disesuaikan dengan si jenjangnya kalau anak-anak bayi itu kan biasanya board book buku-buku seperti ini board book dan gak akan cepat rusak lalu buku yang ada ini ya teksturnya ini ada dari kain planel gitu terus juga untuk selanjutnya buku-bukunya tuh kalau udah mulai dia bisa membaca kan juga lebih beda lagi ya atau yang di awal membaca tekstnya juga masih sedikit-sedikit masih yang tidak terlalu banyak kayak ini satu halaman hanya satu aja nih bacaannya nah ini kan buat yang membaca awal gitu ya lalu kalau udah besar boleh dikasih buku-buku yang lain gitu nah selain buku-buku yang bermutu sesuai jenjang juga bisa membuat anak kesuka buku itu dengan berbagai macam jenis buku yang ada di sekarang sekarang ini udah keren-keren banget ya bukunya ada buku slide NC seperti ini ini slide NC ini dibuka jadi apa gitu ya lalu yang tadi ya soundbook ada juga buku pop-up seperti ini buku pop-up ini tentang pohon sahabat ini tentang bermain ke rumah Rasulullah ada juga lift the flap nah ini makanan siapa ya gitu dilihat di sini nah anak tuh jadi lebih seneng lagi gitu seneng banget gitu tapi misalnya ini bilang aduh saya gak suka deh bukan gak suka ya lebih ke kayaknya saya tidak memungkinkan deh kalau misalnya mengoleksi buku-buku seperti itu misalnya dari gak ada tempat buat naronya dan lain sebagainya jangan khawatir mama-mama gitu ya disini tuh ada perpustakaan yang banyak banget buku-buku seperti itu ada taman bacaan masyarakat juga dan untuk buku-buku lain kita juga bisa mengecek di cb yaitu buku.camdikbud.co.id nah perpustakaan anak-anaknya nih yakin udah pernah sih kalau anak-anaknya ya insyaallah ya karena perpustakaan Bogor itu kan dari Babu Salam udah rutin juga ya berkunjung ada juga di perpustakaan cinta baca saya pribadi belum nih mama-mama ada yang udah pernah ke cinta baca mungkin boleh di kolom chat ya nah ini ada yang tahu ini perpustakaan apa tapi mohon maafin di kolom chat saya gak kebuka jadi boleh di ini di open mic kalau ada yang tahu ada yang udah pernah ke perpustakaan ini di kanan dan di kiri mama-mama nya kalau untuk yang sebelah kiri ini perpustakaan nasional perpusmas kalau yang sebelah kanan ini perpustakaan Jakarta dan perpustakaan-perpustakaan ini tuh luar biasanya ya gratis semuanya dan bukunya juga sangat-sangat beragam dan akses masuknya juga gampang mau jadi anggota pun gampang kita pinjem buku pun bisa dengan syarat dan ketentuan berlaku nah kalau misalnya males atau mager ke perpustakaan bisa banget kita membaca buku lewat aplikasi di handphone ini contohnya yang saya punya di handphone saya adalah Perpus Dikbud ada Ipus Nas ini perpustakaan nasional kalau Perpus Dikbud perpustakaan Dikbud lalu juga ada perpustakaan Bogor dan Let's Keep ini tuh menyediakan buku-buku bacaan yang bagus-bagus yang luar biasa bagus-bagus dan sesuai jenjang juga nah ini juga ada CD jadi Sistem Informasi Perbukuan Indonesia tampilannya seperti ini bisa diakses di buku.camdikbud.go.id boleh nanti mama-mama setelah ini kalau ada yang belum pernah ngecek ya boleh dicek di buku.camdikbud.go.id nanti tampilannya seperti ini nah kita cari yang buku non-text ada banyak sekali di sini buku non-textnya yang bisa kita baca contohnya ini saya ceritanya ya mau baca mau masak apa lintang di klik aja nanti akan seperti ini ini bisa diunduh dan bisa dibaca online saja kalau mau diunduh bisa baca online pun bisa tapi dengan catatan kita harus mengisi ini dulu mengisi nama email nomor hp kota nah setelah itu baru deh bisa dibaca gitu bukunya juga bagus-bagus banget nah setelah membacakan buku kita juga bisa meningkatkan pengalaman literasi anak dengan mengidentifikasi beragian huruf suku kata dan kata yang diaprak nah bermain permainan mencari huruf suku kata dan kata dapat membantu anak mengenal simbol-simbol huruf dan menyebutkannya kegiatan dapat dikemas dalam bentuk permainan seperti mencari harta karun menjadi detektif mencari huruf yang hilang atau halang rintang mengambil kartu kata nah ini juga bisa ini juga bisa membuat buku cerita bergambar membuat buku bercerita bergambar ini dapat meningkatkan kemampuan bahasa ekspresif dan menumbuhkan minat menulis pada caranya seperti apa pertama otomatis kita kasih contoh dulu lalu kita tanyakan gak anak mau topiknya apa kita mau bikin buku seperti apa lalu ajak anak menceritakan buku yang sudah dibuat lalu udah jadi lalu juga bukunya bisa digilip dan dapat dipajang di rak buku nah ini contohnya kurang kelihatan ya tapi waktu itu Zahra pernah bikin buku tentang oh bukan Zahra Gazza Gazza pernah bikin buku tentang pemilahan sampah gitu ya ada yang namanya bad bacteria ada yang good bacteria nah kalau bad bacteria itu gara-gara apa gara-gara sampah yang tidak dikelola dengan baik itu juga bisa lalu juga bisa dengan si sampah yang tidak terkelola dan juga menyebabkan kebakaran itu dia menggambar dan menggambar dan gambarnya juga gak harus yang bagus ya sesuai dengan kemampuan anak aja menggambar terus biarkan imajinasinya berkembang biarkan jadi jangan sampai misalnya kita kan kadang suka iseng gitu ibu-ibu bikin ini itu gambar apa gambar gunung ah gak kayak gunung gunung bukan kayak gitu jangan ya gitu biarkan aja gitu anak bisanya begitu kemampuannya ya gak apa-apa tapi tentu kita juga nanti misalnya yang masih tahu oh gambar gunung juga bisa seperti ini gitu tapi dengan gak langsung ngejudge gitu ya gambar anak misalnya gambar gambar orang itu gambar apa gambar apa sih gak jelas gitu nah bermain peran kegiatan bermain peran juga dapat meningkatkan kemampuan anak berkomunikasi secara lisan salah satu yang paling oke ini salah satunya dengan bermain peran jual murid bermain peran ini sangat banyak fungsinya bisa mendorong kreativitas dan imajinasi meningkatkan kemampuan berkomunikasi mengembangkan kemampuan memacangkan masalah dan menumbuhkan rasa empatian nah ada quotes nih dari Lenang Manggala penguatan budaya literasi adalah kunci memajukan negeri ini nah mungkin segitu saja mama-mama ini referensinya nanti juga materinya akan saya share juga ya saya share ke Buna Roham yang tak tolong nanti di share ke mama-mama ini juga nah itu saja mungkin saya kembalikan kepada MC kembali terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakilohi bunda nova atas penyampaian materinya alhamdulillah alhamdulillah itulah pemamparan materi sharing session hari ini nah mama-mama dimohon untuk mengisi pres presensi pada link yang sudah di share di kolom chat terima kasih nah kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab adakah yang ingin ayah dan mama ingin bertanya jika ada yang ingin bertanya dimohon untuk raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat apa mama untuk pertanyaannya baiknya ditampung dulu beberapa pertanyaan baru dijawab atau jika ada yang bertanya langsung dijawab ma boleh ditampung dulu misalnya dua pertanyaan dulu baik ma tiga pun gak apa-apa tapi udah pintar-pintar babu salam sama mama-mamanya yakin deh insyaallah mungkin juga saya ngasih tau itu tuh ah udah pada tau gitu ya udah biasa saya mah apalagi dari babu salam juga kan udah ada AWP membacakan buku gitu ya mungkin ya udah mungkin udah lebih berpengalaman insyaallah ada yang bertanya ada yang bertanya nih ma ya silahkan dari mamanya Askan yang pertama bunda gimana ya caranya supaya anak gak cepat bosan saat kita sedang bacakan buku kadang belum selesai dibacakan yang satu sudah meminta dibacakan cerita yang lain lagi dan jika sudah senang satu buku minta dibacakan buku yang itu-itu lagi gimana tuh ma terima kasih mama yang sudah bertanya silahkan mama silahkan bunda baik-baik makasih baik mama Askan kalau anak misalnya pengen strik gitu ya ke buku itu gitu biar gimana sih caranya supaya gak bosan tapi pertama-tama kita harus tahu dulu kita pertama-tama tuh harus tahu dulu bahwa rentang fokus anak itu saya agak lupa ya misalnya umur sekian berapa menit berapa jam gitu saya agak lupa tapi yang pasti yang namanya rentang fokus anak itu ada batasannya gitu ya jadi wajar banget kalau misalnya anak apalagi baru dicoba gitu ya baru beberapa kali dicoba gitu baca buku wah kemana-mana gitu ya kaditu kadio gitu ya bisa diem gitu nah itu pertama itu gak apa-apa gak apa-apa banget dan sesuatu itu bisa benar-benar apa ya istilahnya jadi pembiasaan itu minimal kalau sudah sekitar 10 sampai 20 kali itu bisa menjadi pembiasaan nah kalau misalnya anaknya juga tetap gak bisa diem bisa jadi tipe anak yang kinestetik tipe anak yang kinestetik memang seperti itu jadi gak bisa tuh anak tuh disuruh duduk diem kita bacain buku dia lalu harus fokus disini gitu enggak karena kan tadi juga ya yang namanya literasi itu kan bukan hanya membaca tapi menyimak juga gitu jadi bisa jadi dengan kita membaca buku anak yang gak bisa diem anak juga ternyata bisa menyimak dengan baik gitu contohnya anak saya waktu itu Gaza Gaza juga sama gak bisa diem walau kalau misalnya saya beberapa kali kan kalau di sekolah tuh suka kalau guru-guru lagi kunjungan kemana di videoin gitu ya dikirim ke ke mama-mamanya atau ke guru kelas saya ngeliat waktu itu waktu itu lagi ke perpusakan mana saya lupa kok yang lain pada nyimak orang yang di depannya anak saya kok gak bisa diem gitu tapi bukan yang lari-lari ya bukan cuman dia diunduk gitu terus dia ngapain ngambil buku apa gitu gak bisa diemnya begitu tapi kok gak merhatiin orang itu ya ternyata dia tuh memperhatikan walaupun dia terlihat cuek terlihat gak sopan bahkan gitu ya tapi ternyata dia bisa bahkan ada yang sudah lebih dewasa lagi nih temennya Gaza ini udah SD gitu ya emang tipenya seperti itu kinestetik gak bisa diem pada saat dia di sekolah yaudah dia ngerjain sebentar lari-lari-lari-lari duduk baru diem lagi ngerjain lagi gak ada masalah dengan hal itu karena mungkin ya gaya belajar dia kinestetik gitu gaya belajar dia bukan visual bukan yang benar-benar bisa ngeliatin teks yang benar-benar panjang gitu bisa jadi seperti itu nah kalau misalnya anaknya sukanya sama satu buku itu terus gak apa-apa gak ada masalah kita coba dengan cara yang berbeda misalnya misalnya sebelumnya cuman baca doang bisa nih kita coba ceritain lagi atau misalnya ada satu bagian di buku itu yang dia suka banget gitu coba dibikin book display coba dibikin apa gitu jadi dieksplor aja dieksplorasi aja si bukunya gitu mungkin karena dia suka tuh saking sukanya dia ngerasa oh saya masih bisa menemukan sesuatu nih dari buku ini bisa jadi tapi tentu saja anak juga ada rasa bosannya lama-lama nanti kalau dia udah ngerasa oh iya saya udah tau semuanya nih oh ya udah saya udah deh udah selesai gitu dengan buku ini lalu lanjut dengan buku yang baru kurang lebih seperti itu ada lagi yang belum terjawab tadi? ada ada lagi gak poin yang belum terjawab? sudah semua? sudah ya? oke ada lagi mah oke pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Bunda Rohmah Assalamualaikum Wr. Wb izin bertanya bagaimana menumbuhkan kembali minat baca pada anak remaja yang sudah asik dengan dunianya bersama teman-temannya? terima kasih Bunda silahkan jawab terima kasih Bunda Rohmah nah ini yang sesuai dengan pisah tadi ya si pisah ini kan mengukur anak-anak usia 15 tahun gitu ya bagaimana ternyata tingkat titrasing itu kurang nah kalau di saya izin share screen lagi ya Bund kalau di pisahnya sendiri ini bahkan sudah ada sebentar saya lupa oh disini bahkan di pisahnya ini sudah ada nah sudah ada nah jalan keluarnya gitu ya bukan jalan keluar sih rekomendasi gitu ya rekomendasinya itu seperti apa ini disini udah jelas sih rekomendasinya dilakukan pelibatan siswa dalam pengajaran membaca nah ini bener-bener harus kerjasama antara orang tua dan sekolah sih ya gitu karena gak bisa kalau cuman di orang tua doang atau gak bisa juga dengan di sekolah doang nah pelibatan oh ini melibatkan siswa antara lain mengajak siswa berpendapat membuat daftar tokoh menceritakan kembali isi bacaan mengaikkan isi bacaan dengan kejadian di sekitar dan lain sebagainya gitu nah kalau siswa yang sering dilibatkan guru dalam pelajaran membaca ternyata skor membacanya itu 30 poin lebih tinggi dibanding dengan siswa yang tidak pernah atau jarang terlibat jadi dari sekolahnya pun sebenarnya memang harus ada program yang seperti ini gitu ya membaca kalau dulu saya ingat banget pernah ada yang namanya bukan klub membaca ya tapi kita itu disuruh menuliskan kembali memberikan rangkuman terhadap suatu novel kalau saya seperti itu dulu waktu masih SMP SMA SMP-SMA itu ada jadi dari sekolahnya sendiri dari gurunya sendiri gitu bisa-bisanya guru juga gitu jadi ada yang namanya bisa juga klub membaca lalu juga ya itu ya apa namanya memberikan menuliskan apa namanya rangkuman dari suatu buku dari suatu novel gitu selain itu juga ternyata kalau yang membacakan nyaring untuk anak kecil mungkin efektif ya tapi ternyata untuk yang sudah dewasa ini tidak efektif gitu justru yang efektif adalah yang dia menandai berkonsentrasi pada isi bacaan merangkum dengan kata-kata sendiri ternyata itu lebih efektif untuk memahami isi bacaan nah ketika guru memberikan tugas untuk merangkum dipastikan benar-benar merangkum dengan kata-katanya sendiri juga dan satu juga perkaya jenis bacaan siswa nah kadang-kadang kalau yang pernah saya dengar dari Dewi Lestari orang itu gak mungkin gak suka baca buku katanya jadi mungkin dia belum menemukan buku yang tepat yang dia suka genre buku itu kan banyak banget ada misteri ada juga apa ya romans tinlet dan sebagainya banyak banget nah kalau kita udah suka dengan satu genre buku atau apalagi dengan satu pengarang biasanya kita mulai jatuh cinta biasanya kita mulai jatuh cinta jadi dieksplorasi aja dulu anak itu sebenarnya itu sukanya seperti apa dan disesuaikan dengan minat dan bakat dia juga misal dia suka bola misalnya dikasih bacaan tentang bola dikasih buku-buku tentang bola ada banget buku-buku tentang encyklopedia sepak bola encyklopedia sport dan sebagainya dan itu tuh dari hal itu nanti dia makin ngerasa oh saya butuh nih seperti ini dia makin lama tuh mencari lagi mencari lagi dan mencari lagi atau misalnya dia suka minecraft mana ya gak ada minecraft gitu nah dibelikan buku tentang si minecraft diberikan buku tentang minecraft dia baca disitu oh cara membuat ini ada tuh kebetulan juga anak saya punya beberapa annual book tentang minecraft dan ada yang cara membuat theme park dia baca dari situ kalau misalnya kita udah baca sesuai dengan kesukaan kita kan kita pasti ngerasa seneng ya malah nanti jadi pengen kebagihan gitu oh pengen tau lagi pengen tau lagi itu juga bisa seperti itu dan ya itu tetap diajak aja sama orang tuanya diajak dengan gurunya yang pasti sih yang paling ngaruh banget kalau kata saya itu ya gimana orang tua dan guru itu istilahnya tuh memberikan kewajiban anak gitu kayak misalnya di Babu Salam kan ada AWP ya untuk membacakan buku itu masuk ke apa namanya program sekolah gitu jadi dengan seperti itu mudah-mudahan insyaallah tingkat atau kegemeran bacanya itu bisa ada atau bahkan lebih meningkat lagi begitu beneroh mah mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau kurang puas dengan jawaban atau boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya oke pertanyaan selanjutnya dari Lukman Assalamualaikum mau bertanya mah kalau baca buku berkonsep komik apa boleh mah komik islami sih kayak kakaknya Lukman senang banget kalau bentuknya komik terima kasih Mama Lukman silahkan Buna Nova terima kasih Mama Lukman tentu saja boleh gak ada masalah tapi tetap disesuaikan dengan jinjang anaknya kadang ada beberapa komik yang kelihatannya itu komik sains pas saya baca loh kok ini komik sainsnya kok ada mohon maaf ya loh kok ada suka-sukaan padahal disitu tulisannya misalnya untuk anak SD usia berapa kok ada tentang suka-sukaan ini juga khawatir juga jadi gak ada masalah dengan komik tapi dipilih benar-benar dipilih komiknya yang sesuai dengan jinjang anaknya lalu juga kata-katanya apakah ada yang melenceng lalu juga ceritanya ada yang melenceng dan sebagainya karena itu tadi ada beberapa komik yang ternyata gak sesuai dan kalau misalnya komik pun biasanya nih ya yang suka komik anak-anak itu jadi pengen membuat komik biasanya jadi kayak gitu jadi ada tuh yang namanya komik next kalau misalnya kita lihat itu tuh komik-komik yang memang dibuat oleh anak-anak yang suka bikin komik dijadikan satu buku namanya komik next dan juga KKP dan lain sebagainya jadi kalau menurut saya pribadi gak ada masalah dengan komik tapi tetap dikenalkan dengan buku-buku yang lain kenalkan dengan buku-buku yang lain dengan berbagai macam tema berbagai jenis bentuk gitu ya dan misalnya kadang-kadang boleh misalnya kita baca di Perpus Dikbud atau boleh boleh kita juga di Sibi dan lain sebagainya gitu supaya kita bisa meluaskan pengetahuan kita seperti itu Bunda Ovan, mama-mama apakah ada yang ingin yang ingin ditanyakan lagi jika ada kita silakan di chat atau kalau mau open mic juga boleh ya iya boleh iya boleh silakan apakah ada lagi mama-mama kalau tidak ada kita tutup ya oh iya oh iya Bunda aku nanti izin foto dulu ya iya ma oke cukup sampai disini Alhamdulillah selesai juga acara kita pada hari ini terima kasih kepada orang tua beumurid Babu Salam Islamic School yang sudah hadir pada hari ini terima kasih juga kepada Bunda Nova yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat untuk kami semua mari kita foto bersama dulu silakan kameranya dinyalakan mama-mama bentar ya ma PHP aja gak sih oke disini aja deh 1,2,3 slide pertama slide pertama ya 1,2,3 sebentar ya sebentar Bu oke lanjut ke slide kedua oke lanjut slide kedua ya ma 1,2,3 oke terima kasih mari kita membaca istighfar tiga kali dan doa kapal ratul majlis astagfirullah 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 subhanakallahumma wabihandika asyaduallah ilaha ila'anta astagfirullah wa atubillahi saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada perkataan dan perilaku saya yang kurang berkenan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya saya pamit undur diri bila hitafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh jazakuna ulokhair mama mama mohon maaf ya atas kekurangannya Assalamualaikum terima kasih yang belum mengisi absen silahkan di terima kasih